Pemirsa pemerintah akan mengatur ketentuan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina. Kebijakan yang akan dibulai 1 Juli itu, menuai pro dan kontra karena dianggap menyulitkan masyarakat. Aturan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar dilakukan pemerintah agar penyaluran BBM tepat sasaran. Nantinya konsumen menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM di SPBU. Kebijakan ini dinilai warga menyulitkan sebab akan menambah antrean di SPBU. Hambatan itu ada, pasti nanti antrean lebih panjang, nanti di SPBU sendiri pun juga akan mungkin ya makin lama gitu. Pembelian BBM bersubsidi dengan MyPertamina dilakukan bertahap. Tahap pertama mulai 1 Juli ini untuk sejumlah kota, kabupaten, di lima provinsi, yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka Pertamina Patraniaga akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna yang berhub yang sudah terdaftar di web MyPertamina. Pendaftaran di web MyPertamina rencananya akan dibuka pada tanggal 1 Juli 2022. Aturan pembelian BBM melalui aplikasi ditargetkan rampung bulan September nanti. Sehingga nantinya kendaraan yang dikatakan sebagai kendaraan mewah tidak lagi menenggak Pertalite dan Solar bersubsidi. Tim Liputan, Ainews melaporkan.